Sumatera Barat juga rupanya Tidak dalam keadaan baik-baik saja Sumatera Barat lebih kurang 3 prioritas dipimpin oleh Oknum seperti ini, kita bukannya maju Tapi kita tertinggal jauh Dibandingkan dengan provinsi yang lain Di situ saya melihat bahwa keadaan di sini Mata rantai ini harus diputus Saya berharap ada tokoh-tokoh yang tampil Untuk ebaran diperjuang Waktu itu kita sudah sepakat Semua ketua-ketua partai ini Bahwa kepemimpinan mereka ini harus dihenti Semua ketua-ketua partai ini setuju Termasuk partai ini Gerindra Kita bersepakat Bahwa harus lawan Saya sempat berantam Dengan suruh pengurus P3 yang ada sekarang ini Pukul-pukulan dengan mereka Dalam rangka mengarahkan supaya P3 ini Dapatkan Pak Prabowo Dan saya, jiwa saya itu sama dengan Pak Prabowo Orangnya tegas, jelas, negarawan Ketokohannya, patriot sejati Itu Pak Prabowo-nya hidaman saya Dan saya mengidamin orang-orang yang seperti ini Dan saya mendukung kepemimpinan Pak Prabowo ini Sumatera Barat saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja Membandingkan sebuah provinsi itu Rasu epel-epel dengan provinsi yang lain Kita tidak usah membandingkan dengan Riau Bandingkan dengan Jambi saja Kita sudah jauh tertinggal Dengan Bengkul, dengan Lampung Dengan Sumatera Selatan Jauh kita teringgalnya di mana yang lain-lain semua Tidak ada yang bisa dibanggakan lagi Tol Padang Cicin adalah tol terpendek di Indonesia Dan tol paling lama pelaksanaannya di dunia Dan saya ingin memang Generasi muda itu Tidak susah seperti pada saat ini Sekarang milenial kita itu adalah 58% Tamat kuliah, mereka tidak tahu bahwa kerja di mana Selesai pendidikan, mereka jadi pengangguran Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kembali lagi kepada Opo Bersama abang saya, abang Riki Selalu Yang ada bersama kita pada hari ini Semangat ya, abis ya Semangat luar biasa Dan hari ini seperti teman-teman lihat Kita kedatangan Wah, ini bukan Apa ya dong istilahnya? Kalau Ruki Gerung, nggak ada Ruki No Party kan gitu Kalau nggak ada Pak Epi, nggak heboh Kalau datang di Opo, Pak Epi Kalau orang berkena di Opo, Pak Epi Siapa? Awas nanti kena marah lu Oh ya, tahu gitu Siap, siap, siap Ini momen spesial, Pies Opo kembali mempertemukan abang dengan Pak Epi Kami ini, abang ini rindu juga Udah lama nggak ketemu sama Pak Epi Iya, betul Iya Pak ya Rindu saya Agak kenangan apa nih Pak Epi Wawancara dekat ini udah lama nggak ya Pak ya Biasa telepon-telepon aja ya Pak Jadi saya tahu Riki ini akhir-akhir ini agak terpengaruh juga Dengan sosnya negatif Sehingga cukup lama juga dia nggak nelpon saya Oh ya Rupa-rupanya bukan rakyat biasa saja yang terpengaruh Bahwa saya pemarah Riki pun terpengaruh Iya, iya, iya Padahal sering bicara dengan saya Iya, iya, iya Memang dasar sekali ya Media itu Pak Yang namanya media ini Makanya saya kurang percaya kalau Bapak itu pemarah Pak Riki kalau dia coba kontak Ini hari ini kita akan bicara banyak sama Pak, panggil aja Pak Epi Pak Epi ya Pak Epi Calon orang nomor satu di Sumatera Barat Kita nggak berbicara panyelebar soal politik lah ya Karena Iya, sisi lain Pak Epi Mungkin orang banyak belum tahu Seperti apa sosok Pak Epi itu Beliau ini kan nggak ujuk-ujuk Lahir Buat kaya Kan nggak seperti itu Nggak simsalabin jadi kaya gitu kan Datang dari Singkara Oh jadi orang kaya aja Pak Epi kan nggak seperti itu Kita mau dengar juga nih Pes Gimana cerita beliau Siapa sih Pak Epi ini? Iya, siapa Pak Epi ini dari beliau dibesarkan di kampung Beliau di kampung nih Pak ya Di Singkara Kemudian beliau sukses Kabarnya Pak Epi ini memang dari orang biasa-biasa Seperti kita juga nih awalnya Oh ya, kecil ya Gimana ceritanya tuh Pak? Sesusah apa Bapak waktu kecil itu? Riki Nanya itu kan sensitif Nanti kamu nggak marah lagi Nggak tahu dimarahin Udah siap kita Udah seminggu ya Oke, Pak Mirsa Terima kasih Riki Sama Hafiz Hafiz ya Saya senang sekali ya Bisa ada di studio Apok ini Dan ini memang sangat luar biasa Dengan berkembangnya langgam di Sumatera Barat ini Banyak sekali influencer-influencer Dan juga Orang-orang yang buat podcast seperti ini Saya menyadari bahwa Kemajuan teknologi ini sangat luar biasa Dan saya termasuk Orang-orang yang kena fitnah dengan kemajuan teknologi Tapi memang udah karakter saya ya Orang saya orang bicara cepras-cepros Apa adanya Ikhlas Dan saya memang tanpa tidak ngaling-ngaling Karena semua yang terjadi pada diri saya Itu tidak ujung-ujung datang Oke Ada Papa Tahminah mengatakan Allah bisa kena biasa Seseorang itu Akan menjadi karakternya Sesuai dengan apa yang ada alamin Yang waktu kecil Betul, betul Tetapi sesungguhnya Perubahan zaman itu Juga akan membentuk karakter seseorang Dan itulah yang saya alamin Bagaimana tsunami, keadaan Mulai saya dari kecil Sampai saya menjadi seperti ini Dan itu memang koncang-koncangan sangat luar biasa Dan saya katakan dimana-mana bahwa saya memang Jadi petarung ini mulai dari lahir Dan kalau saya ceritakan bagaimana hidup saya waktu kecil Ya ada sedihnya Tapi ada juga kebanggaan bagi diri saya Bapak anak pertama Saya anak yang nomor tiga Nomor nomor tiga dari? Dari dua belas orang Dari dua belas orang? Iya Uh, keluarga saya Memang kadar Allah ya Keluarga saya itu sangat cederhana Karena kami tidak memiliki harta pusaka Yang diwariskan kepada kami Kalau cerita mengenai orang tua saya Bapak saya Beliau kecil lagi Sudah ditinggalkan oleh ibunya Bapaknya Ibunya meninggal Waktu melahirkan adik beliau Sedangkan beliau masih kecil Umur berapa tahun Dan beliau tidak tahu Di mana kuburan ibunya beliau Dan beliau zaman dulu Dan laki-laki Kalau istri yang meninggal Kan kawin lagi Iya, iya, iya Dan saya dengar kakek saya ini Istri sampai enam atau berapa lah Sehingga bapak saya itu memang besar Didukung oleh bakunya Didukung oleh bakunya Dan Kehidupan keluarga kami Sangat-sangat sederhana Tetapi Semangat Dari orang tua saya itu Sangat luar biasa Ibu saya memang tidak Tamat SD ya Bapak saya tidak pernah Mengincap pendidikan Tapi saya bangga Dengan orang tua saya Walaupun pendidikan seperti itu Beliau mengajarkan kepada saya Biarlah saya yang menderita Saya tidak mau anak saya susah Seperti semasa saya Waktu kecil dulu Kata orang tua saya Makanya dengan segala kemampuan Orang tua saya berusaha Untuk menghidupin kami Tapi memang Keadaan Yang belum berpihak Kepada kami waktu itu Dari dua belas orang Saudara saya itu Meninggal empat Karena busung lapan Kecil-kecil lagi sudah Karena busung lapan Saya Adik saya Rata-rata busung lapan Saya dari kecil itu Sudah busung lapan Sorry pak Bapak berarti Soloknya dimana ya pak Saya di Singkara Oh di Singkara Bukannya di situ pertanian Ini gimana pak Memang ada pertanian Tapi kami gak punya sawah Dan kami gak punya ladang Karena tidak punya harta busaka Karena tidak punya harta busaka Oke Dan orang tua saya Mungkin tidak mau mengurus Harta busaka ini Orang tua saya yang ingin beri Dengan kakinya mereka sendiri Oke Dengan cara mereka Bapak saya Saya BNB dulu Oke Ibu saya pendegang beras keliling Jadi saya dari kecil Sudah merasakan bagaimana itu Arti kehidupan yang sesungguhnya Oke Saya Dari kecil Sudah biasa cari uang Kelas 1 SD Saya sudah harus mendiri Saya sudah jual Pakaian cuci Pakaian sendiri Dan saya sudah jualan Pagi Saya jualan BK Di lidang kampung Sebelum pergi sekolah Waktu sudah jual BK Kalau laku 100 Saya dapat 10 rupiah Siangnya saya jualan ikan Dan nelayan Pergi ke kampung-kampung Jualan ikan Kalau jualan ikan Laku 100 Dapat 20 rupiah Itu terbiasa dalam hidup saya Iya Karena ibu saya Pedagang beras keliling Kalau beliau pergi Itu ke kacang Negeri kacang Di tembok Itu Tiga kali seminggu Selasa Jumat Minggu Ibu saya selalu di tembok itu Kalau Sabtu Dia pergi ke Cupa Atau pergi Dia ke peninggahan Dan lain-lain Cuma hampir tiap hari Ibu saya selalu pergi Ke pasar-pasar Seperti itu Saya Walaupun padat saya Kurus kering Riki kan kecil ini Kalau jauh lebih kurus Lebih kurus lagi Baratmu juga Sampai sekarang nih Pak Saya memang mengalami Hidup itu Waktu itu Mohon maaf ya Ngiri kepada orang lain Makan aja Saya susah Bimi Allah Saya katakan Saya pernah ngalamin Jam tiga Siang itu Belum makan Di rumah itu Nggak ada sama sekali Apa yang mau dimakan Selain dari Nasi putih yang ada Saya pergi ke Dapur Saya lihat disitu Ada bekas gilingan cabai Bekas gilingan cabai Nasi itu Saya ambil Saya kokokkan Seperti itu Begitu saya makan Itu bukan sekali dua kali Dalam hidup saya Bahkan kalau Sempat cabai itu Nggak ada Saya makan pakai garam doang Dan satu Yang menjadi kenangan Di dalam hidup saya Karena nenek saya Juga pedagang ya Biasanya Di kambu itu ya Ketidian Ketidian Biasa ada bareh Ada cabai Ada bawang Biasanya ada jengkol Satu atau dua biji Itulah yang saya bakar langsung Dengan itu saya makan Makanya sampai sekarang Makanan yang paling nikmat Di dunia adalah jengkol Bagi saya Pak ada Ingat nggak Pak Momen yang Sampai Bapak menitikkan Air mata Saya tidak bisa Melihat seperti ini Iya yang nggak bisa Melihat waktu kecil nih Pak Gini hidup kita itu Susah untuk dilupakan Memori Tapi Kalau saya ceritakan Bagaimana kehidupan saya Waktu gitu Orang takutnya Nggak percaya Bahwa saya Ngalem ini Seperti itu Marasmus badannya Sebesar ini sekarang Sekeras ini sekarang Jadi Saya Dengan Tinggi Waktu itu Waktu itu saja Sudah 170 172 Berat saya Berapa coba Cuma 52 53 Kilo Iya itu Kerus nih Saya Dan Saya memang Agak MC Dalam pergaulan waktu itu Minder Saya dikasih baju itu Setahun sekali Pakai sekolah saya itu Sering sobeknya itu Di sini Itu Dan itu Saya untuk menutup ini Saya peniti itu Pakai same Bapak SMP berarti di Singkara SMA di SMA 1 Ke Solok Ke Soloknya dulu Bagi apa itu Pak Ke Soloknya itu ada Angkot Nah kembali ke Kelana nih Pak Bapak pendidikan ini Waktu itu Iya Dan tidak heran ya Di belakang ini ada Mata dua Di belakang ini Dan itu tidak terbiasa Dalam hidup saya Dan saya Melakukan apa saja Yang bisa membantu Orang tua saya Oke Dan saya menjual Apa saja yang bisa dijual Kalau ada musim durian Saya jual Durian musim jambu Saya jual jambu Kalau ada pisang Saya jual pisang Dibeli oleh ibu saya Dan yang pasti Setiap bulan Ramadan Saya jual roti Roti itu Saya beli di Ayamati Pabrik roti dulunya itu Bulan Ramadan Itu kebiasaan saya Tiap hari Pagi-pagi Saya berangkat dari rumah Saya beli roti Biaya mati Lalu saya bawa ke Sengkara Sampai saya di Sengkara Itu biasanya Jam 11 dan 12 Lalu saya keliling Ke senuruh Negeri Sengkara Apa yang saya jual Roti amba Roti manitu Roti Dan itu memang Saya ingat sampai sekarang Saya sampai ketawa-ketawa sendiri Dan saya masih bisa Melaungkannya itu Dan itu memang aslinya Keliling kampung saya Roti amba Roti manitu Roti Dan alhamdulillah Roti itu kan harus habis satu hari Tapi saya Alhamdulillah Rata-rata satu hari habis roti Kasihan juga orang kayaknya Waktu itu kasihan juga Udah tinggi Kurus Gak habis Roti nanti bagaimana makan Dan di samping itu Karena ibu saya pedagang Saya hampir tiap hari Mendorong berubah Jadi jualan ibu ini Pakai gerobat Jadi prosesnya itu Kita beli padi Di rumah orang Kadang-kadang kita ambil Langsung dari sawahnya Kita yang ambil Saya yang bawa Ke tempat penggilingan padi Ke heler Nanti kami yang menjemur Di heler Saya nunggu Nanti sudah selesai itu Dari heler itu Baru kita bawa Ke kereta api Dan nanti baru dijual Ke pasar Nah tapi Proses saya itu Tiap hari Misalnya Oh si Upie Banon Mau jual padi Itu 50 suke Nanti saya Pinggang-ambil di situ Nanti saya ambil Dari situ Kalau dia banyak Saya pakai gerobak Kalau hanya 20 30-40 kilo Saya sandang sendiri Saya antarkan ke pinggiling Berarti udah matang Marketing dari kecil Wah udah biasa Marketingnya saya Susah-susah Tapi marketingnya jalan ya Pak Ada satu pengalaman hidup saya Yang agak sedikit Menyesakkan dada Dimana waktu itu Hari Minggu Musim buah jambu Dan saya di Singkara itu enaknya Itu ada pesenggerahan Banyak orang suka jalan-jalan Kesenggerahan itu Nah itu kebiasaan saya Di rumah saya itu ada pohon jambu Jadi begitu Ada ngasih tau Ada auto masuk Wah langsung lari tuh Ambil jambu itu Langsung jual ke situ Pakai piring-piring Jambu-jambu 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 Nah Satu hari Karena musim jambu itu banyak Kami biasa Membeli jambu orang di pohonnya Satu ketidian itu Kami beli 50 rupiah Dan dijual ke kota Solo Pada saat yang cukup Mengharukan ini Waktu saya sampai di kota Solo Jambu saya beli Saya pergi berdua dengan adik Saya namanya Henry Donek ya Yang sekarang melanjutkan usaha saya Sebagai direktur di Kaluku Transport Donek ini udah terasa Memang menderita Dua busung lapar Yang di bawah saya Itu rata-rata busung lapar Hari minggu Kami pergi ke Pasar Solo Saya sampai di Solo Hari hujan Sehinggalah jambunya gak laku Sudah sampai jam satu Jambu laku baru 10 rupiah Sedangkan ongkos pulang ke Singkara itu 15 rupiah Untuk makan belum ada Saya dengan adik saya Berbicara Ini laku baru 10 Terangkan ongkos lima balai Awak padua pelintir Awak masih maja 20 Nak namu orang utuh Awak kayak nek Itu pacar oleh Makan adonel Setelah lama kami berunding Harilah jam 2 siap Hari hujan Awak gak tau Kamu ketinggal di Solo Lalu kami ambil keputusan Awak pulang jalan kaki Kami sepakat Karena jalan kami gak tau Kalau jalan belok-belok Jalan raya Kami ngambil Yang lebih cepat itu Melalui jalan kertapi Oke Saya menjunjung jambu Saya gak mau juga membuang jambu ini Saya jujur jambu Kita bawa pulang Kena rugi kan Ini modal 50 rupiah Ini pinjam Harapannya nanti di jalan Ada orang yang membeli Atau di pasar Sumani Waktu itu hari Minggu Setidak-tidaknya Bisa lah untuk membayar Modal awal kita yang 50 rupiah Itu dijunjung Dijunjung sama saya Di real kereta api itu Adik saya masih kecil waktu itu Dan saya sudah bisa juga lah Melangkah Untuk jembatan itu Pada saat kami Melewatin jembatan Tanjung Mingkung Uji tahu itu Jembatan panjang Adik saya gak bisa Menyeberang ke jembatan itu Tapi dia merangkak Ya udah Saya bilangin Saya Bilang saya Bawa jambu Kamu merangkak Ini kan nanti Saya duluan ke situ Nanti sampai sana Kamu saya Bantu Pada saat kami Di tengah-tengah Baru saya mimpin adik saya Ketapi tetapi lewat Ketapi lewat Begitu bunyi Ketapi Waduh Waktu itu Saya memang Pucat Sepucat-pucat Ini baru Seperempat Perjalanan Seperempat Jembatan Ketapi udah teriak-teriak Jauh seperti itu Saya langsung Lai Seperti Seperti itu Gak tahu saya Seperti setan lari itu Jambu Sebuang aja Di pinggir Di rumput itu Seret adik saya Seret aja dia Begitu sampai Di pinggir itu Ketapi lewat Masih Jembatan Di pinggirnya itu Ketapi lewat Lama saya nangis Berdua Kami nangis berdua Adik saya Adik saya Gak tahu lagi Apa mau diomongin Saya Bicara dengan adik saya Dek Kita harus kuat Memang ini cobaan untuk kita Gak apa-apa Saya bilang Biar muda yang membawa Jambuko Kamu kita lanjutkan Perjalanan kita Adik saya Sambil nangis Pucat Iyalah Awak tanda jalan Tapi kita Gak mau lagi Lewat kertapi Adik saya Trauma Kita cari jalan raya Lebih jauh Adik saya Adik saya bilang Awak nak muah Lewat kertapi Awak lewat jalan auto Saya lah Biar lah Dekat jauh Seketek Ya udah Kita cari jalan auto Gitu ya Dan Jalan auto itu Udah Hampir jam Tiga Alun makan kan Adik saya nangis Lita Ada Piti aduk Sepuluh rupiah Ya udah Gak apa-apa Saya bilang Piti aduk Sepuluh Sambil jalan Nanti Atau Lapau Tepi jalan Menjual Apu Waktu itu Aduk Diorang menjual pisang Pisang Ambon Kadang-kadang Kami belilah pisang Itu cek seorang Kalau gak salah Baru pisang Dua lima rupiah Atau berapalah Yang jelas Penganjal perut pisang Waktu itu Itulah sore Lalu kami jalan Terus Menuju ke Sumani Sampai 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 Alhamdulillah Di dalam perjalanan itu Karena Bapak saya Kusir bendi Sampai di Kapuh Disitu kan Sudah ada Bendi Dari Sumani Begitu Ada Bendi itu Kami Stop Bendinya Saya Nangis Minta tolong Kami Numpang Bendinya Disitu Kami Ngomong Kami Numpang Pak Bendi Dari Mang Kami dari Solo Apa Ambo Juga Kusuh Bendi Anak siapa Anak siapa Anak si itu Wah Itu kawan Ambo Bagus Nangis Tidak Jamu Kami Dah laku Akhirnya Kami Naik Bendi Sampai Ke Pasar Sumani Alhamdulillah Sesuai Dengan Janji Allah Di dalam Al-Quran Allah Mengatakan Di balik Kesusahan itu Pasti ada Kemudahan Di situlah Saya rasakan Semacam Rahmat Dari Allah Pada Jam 4 sore Sampai Di pasar Sumani Orang Pedagang Sudah Pada pulang Membuat Dagangannya Saya sampai Di situ Memang Sudah Namanya Kadarullah Karena Sesungguhnya Allah Itu Mahabar Kehendak Jambu Yang sempat Jatuh Saya kumpulkan Tadi Itu Begitu Sampai Semani Datang Jambu Habis Jadi Jambu Jambu Yang besar Kumpulan Kalau Panjang 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 Pembang Masalah Lalu Kita Ikut Nangis Bagaimana Perjalanan Hidup Saya Sampainya Bapak Jadi Kapten Bagaimana Ceritanya Sampai 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 SD SMP Di Singkara SMA Satu-satunya Wah Kan di Solo SMA Satu kini Dulu SMA Tagarso SMA Tanah Garam Solo Karena Kota Solo Kabupaten Solo Selawasatan Itu Cie Disitulah Wah Berajari Tanah Garam Saya Belajar SMA Satu-satunya Disitu Dan Tahun 82 Anggota Man Tahun 82 Belahir Kamu Peace Saya Waktu itu Cita-cita Saya Hanya Satu Bagaimana Saya Bisa Jadi Guru Oke Di dalam Benak Saya Itu Alangkah Hidmat Hidup Saya Sore Kena Guru Sampai Jam Satu Jam Dua Begitu Saya Punya Jadi Guru Saya Bisa Dapat Motor Honda Bebek Saya Bayang Cita-cita Saya Punya Honda Bebek Lalu Istri Saya Anak Saya Konjengan Sore-sore Duduk Di Pinggir Del Itu Itu Kenangan Yang Paling Indah Yang Ada Di Benak Saya Jadi Guru Tetapi Walaupun Cita-cita Saya Seperti itu Allah Berkena Lain Itu Belum Anda Berpikir Jadi Gubernur Guru Guru Sudah Sudah Satu Pembang Saya Masih Ingat Dua Minggu Menjelang Saya Menerima Izazah Saya Dapat Surat Dari Paman Saya Dia Kerja Sebagai Anak Buah Kapal Di Singapura Masih Surat Surat Beliau Kirim Surat Kalau Nilai Kamu 7 Rata-rata Kamu Pergilah Ke Semarang Cari Namanya Sekolah P3B Dan Ada Kawan Saya Yang Juga Akan Sekolah Di Namanya Si Ini Dan Temuin Dia Di Jakarta Sama-sama Dia Ke Semarang Nama Sekolahnya Adalah P3B Pendidikan Perwira Pelayaran Besar Masa Ada Masih Sekarang Namanya PIP Dulu Namanya P3B Pendidikan Perwira Pelayaran Besar Mandangan Jadi Perwira Agak Telingo Ini Hebat Akpol Kalau Di Polisinya Akpol Dan Kampusnya Nggak Jauh Dari Akpol Sama Di Semarang Kami Di Singosari Mereka Di Candi Candi Singkat Cerita Melalui Proses Seperti itu Dikasih tahu Saya syarat-syaratnya Syarat-syaratnya Ini Setelah Saya Waktu itu Hari Jumat Saya Syarat-syarat yang lain Sudah saya penuhi Semua Dan Nilai Saya Memang Alhamdulillah 7,7 Rata-rata Jadi Dulu Memungkinkan Dulu Saya bisa Timbul Pemikiran Bagi kami Di Keluarga Ini Untuk Berangkat Kesana Dikasih Sama Paman Saya Angkos Kesana Dantuk Biaya hidup Pertama Dari Situ Cuma Yang jadi Pertanyaan Bagaimana Saya mau Ke Jakarta Apalagi Ke Semarang Ke Kota Padang Saya Gak pernah Sekali Sekali Waktu Sudikur Apa Mobil Lalu Waktu Zaman Gak Tahu Saya Apa Mobil Ada Hidup Bersama Atau Apalah Belum Ada Ubani Juga Ya Ubani Ubani Ada Belum Masyaratan Saya Bagaimana Bantu Orang tua Saya Itu Yang Ada Bagaimana 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 Orang tua Saya Begitu Ini Yang Angkik Bari Kau Main Jek Raju Alhamdulillah Pada Detik Detik Terakhir Ada Orang Kampung Saya Tinggal Di Jakarta Dia Mau pulang Pulang Ke Singkarak Dan Dia Cuma Berapa Hari Dia Datang Waktu Itu Hari Rabu Atau Selasa Dia Bilang Dia Sabtu Sudah Mesti Balik Lagi Sedangkan Saya Dima Izaza Hari Jumat Jadi Pas Lalu Kami Minta Coba Tunda Sampai Hari Minggu Dan Dia Mau Tunda Sampai Hari Minggu Akhirnya Sama-sama Dengan Dia Ke Jakarta Waktu Hari Jumat Itu Di Sekolah Saya Menerima Izaza Deregalisir Semua Saya Ketemu Sama Teman Saya Namanya Armandala Pernah Pernah Dengar Namanya Armandala Pemain Sepat Bola Di Solok Dia Paling Top Dia Tanya Saya Dan Saya Kerap Dengan Dia Man Ada Semarang Semarang Apa Sekolah P3B Galak P3B Ada U Bawa Kau Tau Itu Kan Orang Kampung Direktur Sarat Saran Alah Lengkap Alun Sebelang Alah Adun Surat Keterangan Belum Kawin Terus Sarat Disitu Lalu Nggak Sempat Selat Jumat Terbiri Langsung Mengajar Mengajar Sampai Di Kuntua Kau Jalan Senggara Ambo Perhenti Disinan Nasib Kurang Baik Kuntua Kuala Tutup Lama Saya Termenung Disitu Dimana Caranya Ini Sedangkan Sabtu Dalam Keadaan Saya Termenung Disitu Mikir Mikir Gitu Lewat Penjaga Kantor Pak Munir Pincang Dia Pake Sepeda Untel Sepeda 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 Sama Dia Sabah Tadi Nanti Dia Tempel Terus Tangan Cari Pak Kua Pak Kua Biasanya Dilepau Kadai Semuncak Di Pasar Pak Kua Biasanya Makan Melari Dilepau Lai Sakan Kancang Sampai Mencari Kadai Sampai Tiba Disinan Tanya Pak Kua Kau ? Kau 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 Pak Kuah ada sekolah ini Maruhnya payi baru katanya Pak Kuah pun tinggal di peninggahan Pak Iya, iya, iya Ini orang peninggahan Peninggahan Pak Kamu orang labur disini Pas sama itu orang kebuah Dia mengang Adakah minta surat keterangan itu Pak Kuah Lagi situ orang kebuah Pak Kuah di bengkel Bondanya Pak Apo itu Disimpan oleh lama Bondanya paca ban Mandangan mereka itu Nado sepeda orang telah Dia nampil Pinggang di sepeda Mungkin kita tahu itu kan Sampai kebali lama itu kan tanjakan Malah dia taso tanjakan Iya, iya, iya Ini dia kada di bengkel Di bengkel ban, tambal ban Orang pakai kumbu Apa nama dia situ? Alhamdulillah Tiba di sinan Ini orang sedang duduk Lampian selesai Pak Kuah Apa? Ambo minta tolong Ini, ini, ini Untung Untuk pecah Kali ininya Akhirnya hari minggu pagi Saya berangkat ke Jakarta Pagi Semarang Dan proses sempat di sinan Iya Dan di Semarang Di Jakarta Kan waktu itu Prosesnya panjang Dan di Jakarta Saya sempat beberapa lama dulu Sebelum pembukaan Sekolah itu Ini, ini, ini Semua Saya numpang di rumah orang Ada pengalaman hidup saya Di Jakarta ini Pertama kali saya datang ke Jakarta Saya menumpang di tempat orang yang Sama dengan itu Diantarkan ke rumahnya Om Yasmi Sarif Di Warakas Tanjung Priok Jalan Ganggeng Beliau ini orangnya Memang baik Dan suka menerima Orang-orang kampung Orang Cengkarak yang datang Akhirnya saya inginap di situ Diterima dengan baik Saya bapak-bapak di situ Karena mendengar orang kampung datang Anaknya sepada pendukuh Ada juga sepupu jauh saya Itu beliau ini adalah Bapak Naswal Sarif Beliau salah satu direksi Di LKBN Antara Kantornya di Jalan Sabang Lantai 19 Itu paling tinggi waktu itu Saya masih ingat Om Naswal telpon Di rumah om Yas Waktu itu dia sudah punya telpon Oh, anaknya Daas Kemari ya Kita teranggar Yuk Antanya ke kantoran Kecil Pak Naswal Akhirnya Om Yan Yang manta nombok itu Pagi-pagi manta nombok Kewisma Antara Sampailah ke gaduk Kelantai 19 Mancar itu Ih, dia Betul-betul Ancari Tibor di situ Disambut om Naswal Oh, anak Ancari nombok Di PRD Di Pak Ete Anak saya Anak Aspat Aha, kemarin cenang Aku kuliah ke Semarang Kuliah Akhirnya banyak cerita Akhirnya disuruh Singkat cerita Yang sampai pulang Biasanya cikgu Tinggal di ati pening Komplek antara kan di ati pening Duduk dari seluruh Waktu itu masih jam 10 Jam 9, setengah 10 Siang, kan dia kan tua Malam mana kan tua buka Di situ Yang pulang lah Dua-dua lawat situ mencari Menteri keluar Serupa orang kampung Kalau lalak matuh Satu jam disini Hari lama lah Makan jam 2 Hari jam 2 Pakilah ke bawah Pakilah ke bawah Pakilah ke bawah Orang kan banyak itu Pencet orang bel Orang masuk Ada di momen itu Pak Allah ya Bagi tu dah masuk disitu Orang tulang keluar Keluar lah Padahal semula balik Lantainya Awak tak tahu lantai barang Apa pun Ya Allah Saya tak tahu Baca dan mencet Lab kau tu Turun di mana Ambil nak tahu sama sekali Akhirnya Ambil hilang Ambil jam di lift Sampai Om Nasual ini Sampai kebingungan Suruh orang untuk mencari Hari jam 3 Awak ada makanan Masuk lift keluar Masuk lift Macam ni Cari kau Terus Eh kau nak di cikul Macam ni Awak pakaian kawan kampung Orang mencari Masuklah ke dalam dia Orang membuka Masuklah ke dalam dia Nanti orang keluar Mereka keluar Lantainya Lantainya Jam 2 Lewat Nampai jam 3 Om Nasual Tamih Nyo Nyo kirimnya Karewan ni Ampe orang mencari Awak Rupanya lah Susah orang Mencari awak Rupanya Cari orang Nak nampak Serupa orang kampung Kau pagi aku Mungkin Tanya Mas Namanya PRD Dari Padang Iya pak Iya pak Alah Panjang Kepada dia mencari Yang Lalu Dua jam Dia mencari Suruh Pak Nasual Dalam lip Masuklah Buat itu Kamal Buat itu Oh Kata 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 Lantainya Lantainya Sama aja pak Sama Sama Majalah Pertama sekali Jakarta Iya Iya Sudahlah Makanan Lantainya 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 Antah Lantainya 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 Beratahun Apa Pendidikan Di Semarang Sampai Jadi Kapten Kapal Ambo kuliah Tiga tahun Di sini Satu setengah Tahun Teori Satu tahun Praktek Enam bulan Kali Skripsi Pas Tahun 85 Ya 85 Saya Di Wisuda Dan Sebelumnya Saya Tahun 1984 Itu Praktek Satu tahun Di kapal Waktu Praktek Di kapal Saya Sudah bisa Cari uang Di kapal Ya Karena saya Walaupun sebagai kadet Tapi saya minta Jabatan saya Sebagai Ebi Ebi itu Anak buah kapal Dan Saya Tidak Sebagai kadet Atau calon perwira Tapi saya Sebagai pekerja kapal Biasa Sehingga saya Dapat gaji Oh Ya Dapat gaji Padahal calon perwira Ini pak ya Saya Hanya mengusun Skripsi saya Malam Siang saya kerja Sama sekaya Ebi Ngetok Sping Ngecat Tarik tali Apa itu semua Berarti tahun berapa Bapak yang Pior naik kapal Tahun 85 Jadi tamat saya Diwisudah tahun 85 Bulan Maret Saya langsung Ke Singapura Saya pinjam duit Om Asman Waktu itu Sebanyak 500 ribu Banyak Oh iya Saya pergi ke Singapura Bukan naik pesawat Dia pikir Dipinjam 500 Mungkin dia Mulai tiga pesawat Saya enggak Saya naik melalui Kapal ikan Sampai ke Tanjung Pinang Saya tidur di atas dek Bahkan gak bayar Sampai Tanjung Pinang Saya nginap semalam Besoknya Saya pergi ke Batam Di Batam Saya urus KTP Batam Tujuannya Supaya bebas fiskal Setelah saya dapat KTP Batam Ngurus dua minggu Kelihatan di situ Preman ya preman Pokoknya makan itu Harus gratis Kemanapun orang ikut Saya ikut Bagaimana dengan Pak Ada besar itu Pak Bagaimana Biasa-biasa Tapi ada setek lagi Ada setek lagi Labaragian Menonjok Menonjok orang Waktu itu Bisa mati Karena basisnya Sangat luar biasa Waktu di kampus itu Apa cukup lagu Pak Saya cukup Pak Lagu di kampus itu Saya begitu Tiga dua Saya langsung jadi Ketua Keamanan Kampus Memang orang Orang baga Asa orang Surat Jadi waktu Staff waktu itu Satu setengah Satu setengah tahun Satu tahun Saya di situ Mau-mau-mau Tiga-tiga Saya langsung diangkat Sebagai Ketua Keamanan Kampus Ketua Keamanan Kompi Kompi B Di kampus lah ya Ya di kampus Setelah saya Belayar satu tahun Saya kembali lagi ke kampus Saya diangkat sebagai Ketua Persatuan Mahasiswa Muslim Di kampus Berarti organisasi Sudah jalan juga Iya Saya suka Ketua Keamanan Islam Asroh Islam Asyitan Rohani Islam saya Yang kerjaannya Megang celengan Dan macik duit masjid Nah Iya Pak Singkatnya Berapa tahun Bapak melaut Jadi kapten Dan Pada akhirnya Bapak jadi pengusaha Dan jadi Tahun 85 Bulan April atau Mei Saya ke Singapura Bulan Juni Saya sudah mulai kerja Di Singapura Kalau biasanya Kami itu Perwida adalah Mualim Saya langsung Mualim 3 Atau Mualim 2 Beberapa tahun Sebentar Tapi saya langsung Mualim 1 Dua setengah tahun Saya langsung Jadi kapten Dan saya berhenti Belayar tahun 96 96 Itulah fokus usaha Tahun 96 Saya berhenti Belayar Karena saya Sudah punya anak Lalu saya Pergi ke Tanjung Priuk Saya cari perusahaan Saya kerja Sebagaimana yang saya Ceritakan tadi Sekarang jadi Buat Tanjung Priuk Alhamdulillah Tahun 67 Saya buka perusahaan Sendiri Setelah saya punya Perusahaan sendiri Saya jalani sendiri Alhamdulillah Orang mulai Mengenal Kapten Epi Di Perbuatan Tanjung Priuk Dan tahun 2000 Saya dapat tender Sebagai terminal operator Di Perbuatan Tanjung Priuk Saya bisa mengelola Beberapa dermaga Dan beberapa gudang Alhamdulillah Kehidupan saya berubah Dengan sangat dahsyat Seribu 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 Berubahannya Disitulah Bermula kehidupan Saya Nah Pak Kan udah Artinya kan udah Mapan Bapak Secara ekonomi Dulu Pak Udah Usahanya udah Lancar Di Tanjung Priuk Segala macam Kenapa Bapak Terjun ke politik Awal Bapak Terjun itu Tahun berapa Kalau gak salah Saya 2004 Waktu menjalankan pertama Jadi begini Saya Di dalam berusaha itu Sungguh-sungguh Karena dalam prinsip hidup saya Apapun yang saya lakukan Saya harus Be fokus Serius Total Saya selalu Totalitas dalam hidup saya Saya orang bilang Saya ada perfeksionis Dan saya tidak pernah Mau jadi orang biasa Saya selalu ingin jadi orang yang luar biasa Oke Waktu itu saya lagi main golok Tahun 2003 Saya dari tahun 98 Saya sudah main golok Begitu saya buka perusahaan Itu rata-rata pengusaha Pengusaha pelabur ini Semuanya main golok Jadi saya ibaratnya Saya mencoba diri Dengan orang-orang Mau tidak mau Mau tidak mau Mereka yang mengajibkan saya Untuk bergolok Dari tahun 97 Saya sudah main golok saya Tahun 97 Saya sudah main golok SD Di situ Pada main golok tahun 2003 Saya ketemu sama namanya Orangnya Pak Toto Apa namanya Pengusaha di pelabuhan juga Dia lagi main golok Waktu itu kita lagi main golok Di Ruang Mangun Dia mengajak saya Terjun ke politik Tahun 2003 Lalu saya ikut waktu itu Ke Partai Golkar Karena dia orang golkar Waktu itu Pak Bomer Pasar Ibu Dan ketua umumnya adalah Bang Akbar Tanjung Waktu itu di golkar Saya ditawarin untuk masuk ke golkar Saya bawa Akhirnya Pak Bomer Pasar Ibu Membuat Badan otonom Banomnya Namanya LKPP Lembaga Kemitraan Pengusaha dan Pekerja Nah saya diangkat Sebagai bendara umum Dan saya akan membuka Kampung itu Ini semua Sementara saya ikut di situ Ada orang kampung Saya mendengar Bahwa saya mau terjun ke politik Lalu Termasuk peranannya Semuncak ini Zulmuncak Pak Zulmuncak Ini disebut-sebut Sama Pak Epi ini Jadi waktu itu Saya mengatakan Ada yang kasih tau saya Kalau mau ke politik Jangan di golkar Karena antriannya Terlalu panjang Cari aja partai yang lain Waktu yang ada Apa PDI atau P3 Akhirnya Yulfad B. Nurdin Sebagai ketua DPC Kabupaten Solo Waktu itu Saya undang Datang ke Jakarta Saya biayain Saya tanya sama dia Gimana ini Ini Dia waktu itu Baru terpilih Menjadi ketua DPC Saya biayai Saya ini kan semua Akhirnya saya masuk Disarankan Untuk masuk ke P3 Nah disini Saya biayai Kawan-kawan itu Membesarkan partai Di Kabupaten Solo Dan Saya Diperkenalkan Dengan seluruh DPC P3C Sumatera Barat Dan Prosesnya pengusulan Waktu itu ketua wilayah Adalah Pak Burhan Baharudin Pak Baharudin Waktu itu sebagai ketua wilayah Dan apa-apa itu semua Dan di genjang-genjang Seperti itu Lalu saya datang ke DPP Di DPP Saya bermain cantik Dengan semua orang di DPP Waktu itu Waktu itu Sistemnya masih nomor urut Bukan sistem suara terbanyak Nomor urut 1 Dan waktu itu Saya baru punya KTA 21 September 2003 Sedangkan Desember 2023 itu Sudah penentuan nomor urut Iya Jadi proses dari sini Dari Dari Sumatera Barat ini Saya dikasih Nomor urut 7 Oleh Pak Bahar Tetapi sampai di Jakarta Di proses di situ Saya dekat dengan semua orang Itulah yang saya katakan tadi Disitulah saya menggunakan Ketangguhan saya Nah Disitu Bagi saya Tidak ada yang tidak bisa Seprinsip saya Saya harus jadi Tabuju lalu Tabuintang patah Apapun akan saya lakukan Saya mesti jadi anggota DPP Bermacam-macam Cara saya lakukan Tidak ada orang yang Saya percaya Saya bisa nomor urut 1 Waktu itu Yang nomor urut 1 Adalah Empron Pangkapi Dia adalah ketua GPK Ketua umum GPK di Indonesia Gerakan pebudakabah Otonom Partai yang paling dasar Dan dia adalah ketua OKK Orang yang paling dekat Dengan Pak Amzah Pak Amzah adalah ketua umum Sekaligus Wakil Presiden Waktu itu Iya Pak Tadi itu Yang belum terjawab sedikit tuh Pak Kenapa Bapak mau terjun ke politik ini Oh begini Artinya kan Secara ekonomi Kan udah matang Pak Nih Iya kan Jadi ngapain ke politik ini Kan kadang-kadang Pengusahaan ini gak mau juga Pak Ngapain ke politik Kita main aja lah Sama orang politik Saya memang terpengaruh Waktu itu Saya dari tahun itu Saya udah membantu Dan mau membuat masjid juga Dan saya udah buat ini Dan main itu semua Itu saya punya pemikiran Saya lihat kehidupan Orang politik ini Seperti ini Dan disarankan Kepada orang-orang itu Ada tiga tujuan Orang berpolitik Katanya Yang pertama Tujuan orang politik Ada ingin menjadi negarawan Dimana dia bisa berbuat Bisa lebih banyak Nah disarankan itu Kalaupun kamu sekarang Membuat ini Memanggung-memanggung sedikit Tetapi kalau kamu Jadi pejabat politik Kamu bisa lebih banyak lagi Membantu yang lain-lainnya Sebenarnya bagus juga Dan yang kedua Kalau kamu memang Jadi anggota DPR Kamu sebagai pejabat Tinggi negara Usaha kamu gak ada Yang akan diganggu Bagus juga Kemikiran saya Makanya saya Disujuan seperti itu Dimana saya terjun ke politik Saya bisa lebih banyak lagi Berbuat untuk rakyat saya Di daerah pemilihan ini Saya bisa memperjuangkan Kalau dia pribadi Seberapa bisa saya membantu Paling yang lingkungan Yang bekerja dengan kita aja Nah dengan terjun ke politik Banyak yang bisa saya lakukan Untuk rakyat saya Itu tujuan saya Masuk berpolitik Waktu itu Akhirnya Malah itu proses Yang sangat panjang Gak ada yang menyangka Saya bisa nomor urut satu Dari nomor urut tujuh Nomor tujuh Terakhir saya perjuangkan Di Jakarta Sampai di titik terakhir Saya dikati nomor urut dua Dengan alasan Waktu itu Pak Hamzah Mengatakan Kalau dia memang hebat Anak ini Dapatkan kursi dua Jangan rubah Situasi apa Dipatai ini Ini semua Tapi saya gak pernah goyang Saya nomor satu Cara harus nomor satu Apapun akan saya lakukan Tak kayu janjari kapi Yang tak ameh Buka di asa Saya lobby segala pihak Waktu itu Waktu itu Pak Lim Arwanan anak Dalam impi koperasi Beliau wakil ketua umum Saya lobby beliau Sekjennya adalah Pak Yunus Ospia Mantan Kapus Penukam TNI Saya dekat dengan orang ini Semua main ini semua Saya mainkan cara-cara saya Premantan Jumfriuknya itu Mana supaya yang berompak api ini mundur Tapi saya tidak melakukan dengan cara Frontal Tapi dengan cara persuasi Macam-macam cara yang saya lakukan Akhirnya timbul kesadaran bagi dia Allah yang menggerakkan hatinya Waktu itu beliau adalah Ketua Presidium Pemekaran Sumatera Selatan Menjadi Bangka Belitung Dia kespresidium Di sudut orang Beritahu Bahwa begini-begini ini Akhirnya dia ikhlas Untuk Menyerahkan nomor satu ke saya Tapi timbul lagi pertanyaan Pak Amzah tetap gak mau Oke Presiden ini Pak ya Pak Amzah tetap gak mau Akhirnya Pada dari tindaknya aturan waktu itu Kalau sebelum waktu revisi terakhir itu Kalau yang mundur nomor satu Orang pengganti luar yang nomor satu lagi Bukan nomor urut menaik ke atas Gak boleh Jadi pengganti nomor urut dua mundur Pengganti nomor urut dua juga Nomor urut satu mundur Pengganti nomor urut satu juga Padahal saya sudah deal sama Pak Emron Dia setuju menyerahkan ini kepada saya Tapi tinggallah dengan aturan Pusing lagi kami rapat disitu Apa ini semua Dengan suruh penurut-penurut DPP itu Kayaknya DPP itu Sudah kayak saya aja yang paling hebatnya Dengan kipiawayan Dan Alhamdulillah memang data kedir Berapa hari sebelum kampanye itu Pak? Sebelum Sebelum pendaftaran terakhir Di KPU Iya nomor urut ini Waktu itu adalah hari terakhir Perubahan atau merevisi Apa-apa itu semua Sarat masuk ke KPU itu adalah Pertama utusan Ketua Umum Kepala Sekretariat Dan Sekjen Tambah satu orang yang tukang Mengangkat-ngangkat ini semua Nah waktu itu disepakatin Saya yang bagian mengangkat-ngangkat ini semua Akhirnya disitu kami sepakat disitu Orang gak boleh tahu Pada jam Satu siang Pak Amzah sudah ngecek semua Sarat rawi ini semua Saya tetap nomor urut dua Tapi saya sudah punya Perjanjian dengan orang ini Dikasih tahu oleh Sekjen dan itu semua Sehingga saya membawa ke sana Salah satu caranya Supaya saya bisa nomor satu Bahwa Semua perlengkapan Selatan-selatan dihantarkan ke sana Jam 12 Teng tidak boleh dirubah lagi Iya kan Yang khusus Berkas Sumatera Barat Saya pegang Iya kan Begitu udah diserahkan yang lain Yang Sumatera masih Penelengkapan saya duduk di situ Begitu gak boleh dirubah katanya Sorongkan yang ini Tapi lembaran Beberapa lembar pesaratannya Pak Embron Bangkapi Sesuai dengan kesepakatan Itu saya ambil Sehingga Pak Embron Bangkapi Dinyatakan TMS Nah disitu Kalau dia TMS Otomatis nomor naik ke atas Tapi dari 8 calon Adanya dari PG Tuman jadi 7 Paginya Pak Amzah tahu Mengamuk Pak Amzah Emang ini dari dulu Pak ya Kaget orang semua Hah IPH ini jadi nomor urus 1 Nah gitulah historinya saya Dalam sejarah politik P3 di Sumbarun Pak Sejak Bapak tidak di P3 Memang gak menyalah DAPI 1 Gak menyalah DAPI 1 nih Gak ada DPR RI dari P3 DAPI 1 ya Pak ya Ya Nah akhirnya Saya disitulah Saya bermula kali DPR 3 Dan saya Bersama-sama kawan-kawan Membesarkan partai Lebih kurang Saya tiga prioritas DPR Sampai tahun 2000 2019 Tapi tahun 2018 Saya berhenti Oh ya Karena waktu itu Pecah P3 ini Saya Waktu itu Memang saya Pendukungnya Pak Prabowo Sedangkan Partai Pak Romahur Munzi Semua yang lain-lain Suar Somon Warfa Luqman Hakim Saifuddin Pendukung Jokowi Saya adalah Pendukungnya Surya Dharma Ali Yang berpatokan Kepada Prabowo Sehingga kami Sebab berantam Ribu-ribut Dan apa itu semua Dan bermacam-macam Itu Muktamar berapa kali Dia inginkan semua Harusnya Saya jadi Ketua Umum Cuma karena Saya Banyak yang nyaran Kasa Janganlah Kamu maju Pak kan udah dapat Ini Pak Sudah anggota DPR RI ya Pak Waktu itu Dan sudah banyak Yang didikmati oleh Masyarakat Sumatera Barat Artinya Kebijakan yang Bapak ambil Sudah Untuk kemasyaratan Sumatera Barat Kan gitu Pak Nah Di titik mana Bapak ingin membangun Kampung Waju jadi Bapak Justru itulah Saya rasakan Tiga prioritas Saya jadi Anggota DPR Saya lihat Saya gak bisa langsung Menentukan arah Pembangunan Saya hanya bisa Membantu Menyarankan Dan juga mencarikan Sesuatu Yang gak maksimal Sebagai anggota DPR Lalu saya punya Pemikiran Kalau untuk Kehidupan pribadi saya Alhamdulillah Saya sudah cukup Perusahaan saya berkembang Saya tidak hanya Di Peranggota Jumri Saya juga punya Reli Estet Saya juga jadi Pengembang Ada beberapa Pasar di dekat itu Yang saya kembangkan Dan yang lain sebagainya Rumah saya juga Sudah macam Apanya perusahaan saya Alhamdulillah Di Peranggota Jumri Orang sudah Ini semua Saya punya truk Ada ratusan Ini semua Dua banyak Saya sudah Umur saya Sudah tua Lalu saya pikir Apa yang mesti Saya lakukan lagi Lalu saya pulang Ke kampung Saya lihat keadaan Kampung Kabupaten Salat seperti itu Entah datang Anggin dari mana Saya punya keinginan Untuk mengabdi di kampung Halaman saya Di Kabupaten Solo Lalu saya coba Maju di Bupati Alhamdulillah Saya dipilih Jadi Bupati Saya akan Terduduk juga Awalnya kan Bapak Tidak mau dulu Awalnya Kenapa Dukung Pak Gusmal Malah 2015 Saya mendukung beliau Bahkan Saya minjamin duit Satu setengah miliar Untuk beliau maju Di rumah saya Didudukkan Cuma timnya mereka Saya masih ingat Bapak dukung Kenapa Setelah Pasca Pak Gusmal duduk Bapak justru berkinginan Jadi Bupati Karena saya melihat Bahwa Mohon maaf Solo itu selalu Makin curam Solo selalu Ketinggalan Di mana yang lain Pada kampung Halaman saya Cukup mumpuni Banyak yang bisa Dikembangkan Tetapi Pengelolaannya Tidak bagus Dan saya miris Akhirnya Saya punya Pemikiran Salah Islat istiqoroh Saya mohon Petunjuk dari Allah Apa yang mesti Saya lakukan Lalu Saya putuskan Saya tinggalkan Kehidupan saya Yang hedonis Di Jakarta Saya lupakan Kehidupan saya Berolahraga Golok Dan bermain Kerajaan Kawan-kawan semua Saya hibahkan Sisa hidup saya Pulang ke kampung Halaman saya Menjadi pemimpin Di Kabupaten Solo Dalam rangka Melakukan sesuatu Yang terbaik Mudah-mudahan Ada legasinya Yang akan dikenang Oleh anak cucu saya Bahwa saya pernah Jadi Bupati Dan saya pernah Memajukan Kabupaten Solo Itu niat saya Oke itu Nah Memang kan Fenomenalnya Pak Epi ini Please Kalau gak ada Pak Epi Gak 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 riuh Kan gitu Sejak Sejak beliau Jadi Bupati Memang Banyak lah Banyak Iya Solo selalu Jadi trending topik Nah Atau memang Bapak melangkah Ke Pilguk Sumber Hari ini Untuk memperluas Kemaslahatan Apa nih Alasan utamanya Kalau Solo kan Bapak punya Sama juga Sama juga Dengan tujuan saya Untuk Jadi Bupati dulu Membangki Batang Tarandam Menjadikan Solok Terbaik Yang Alhamdulillah Rupanya tidak terlalu sulit Untuk memimpin daerah ini Iya Asal kepala daerah itu Punya kapasitas Dan punya integritas Serta punya kemauan Pengabdian yang tinggi Untuk Mengabdi kepada rakyatnya Tiga tahun Saya jadi Bupati Saya melihat Sumatera Barat Juga rupanya Tidak dalam keadaan Baik-baik saja Oke Sumatera Barat Lebih kurang Tiga periode Dipimpin oleh Ognom Seperti ini Kita bukannya maju Tapi kita Tertinggal jauh Dibandingkan Dengan provinsi yang lain Di situ saya melihat Bahwa keadaan di sini Mata rantainya Harus diputus Oke Saya berharap Ada tokoh-tokoh yang tampil Untuk ebaran ini berjuang Waktu itu kita sudah sepakat Semua ketua-ketua partai ini Bahwa kepemimpinan mereka ini Harus dihenti Semua ketua-ketua partai ini setuju Termasuk Termasuk partainya Gerinja Iya Kita bersepakat Bahwa harus lawan ini Dan kita berbicara Banyak dulu yang mau maju Untuk pertahanan ya Pak ya Ngawal pertahanan ya Tetapi Pada detik terakhir Setelah terjadi Apilek Melihat Keberhasilan PKS Melonjak seperti ini Gak ada yang berani maju Gak tahu saya Takut Yang dulunya menghina Sekarang malah menjilat Yang dulunya mengejek-ngejek Sekarang malah Mengangkat-ngangkat Memuji-muji Memuji-muji Saya tanya kepada kawan-kawan yang lain Siapa yang mau maju Gak ada yang mau maju Iya Lalu saya lihat Ini bisa-bisa lawan kotak kosong Kalau begini Iya betul Bahkan yang saya miriskan Yang dulunya menjilatkan Sekarang malah merapat Minta jadi wakil Iya Kita gak sebut nama ya Pak Paling partai Gerindak Kalau saya boleh sebut nama Pak Saya adalah Daihatnya Pak Prabowo Kalau ada orang mengatakan Sumatera dia lebih Prabowo Dari saya Omong kosong Lihat bukti sejarahnya Bagaimana saya memperjuangkan Pak Prabowo ini Dapat P3 Dan saya adalah ketua pemenang Prabowo Sumatera Barat OIT Ketua hariannya saya Karena Pak Irwan Perlengok Adalah gubernur Maka kita kecilkan kepada mereka Saya yang banyak menjahai Semua waktu itu Saya sebab berantam Dengan seluruh pengurus P3 Yang ada sekarang ini Pukul-pukulan dengan mereka Dan mereka mengarahkan Supaya P3 ini Dapat di Pak Prabowo Dan saya Jiwa saya itu sama dengan Pak Prabowo Orangnya tegas Jelas Negarawan Ketokohannya Patriot sejati Itu Pak Prabowo ini Adihidaman saya Dan saya mengidamin Orang-orang yang seperti ini Dan saya mendukung Kepimpinan Pak Prabowo ini Pak Sekeras ini Bapak berjuang Sampai ke tahap Pencalonan Pilgup ini Pak Apa kerisauan yang Bapak melihat Sumatera Barat hari ini Soal pembangunan mungkin Sumatera Barat Sahan ini Tidak dalam keadaan baik-baik saja Membandingkan sebuah provinsi itu Rasu epel-epel dengan provinsi yang lain Kita tidak usah Bandingkan dengan Riau Bandingkan dengan Jambi saja Kita sudah jauh tertinggal Dengan Bengkulu Dengan Lampung Dengan Sumatera Selatan Jauh kita tertinggalnya Di mana yang lain-lain Tidak ada yang bisa dibanggakan lagi Prinsipnya kita ada Bahasa Nisara Bahasa Nisara Bahasa Nisita Tungku Tigo Sejarah itu hanya Lip Service Dan mohon maaf Orang mengatakan Ada oknum Ada organisasi Mengklaim Dirinya adalah Partai Ada yang mengklaim Dirinya adalah Ulama besar Buya Tetapi implementasinya Tidak seperti yang Menjadi kenyataan Di masyarakat Kalau Minangkabau ini Adalah orangnya Muslim sejati Penimpin kita adalah Ulama terkenal Yang namanya Buya Mohon maaf ya Tetapi coba lihat LGBT meningkat Nenek-nenek berjudi Narkoba di mana-mana Anak-anak muda Tauran Pengangguan di mana-mana Ada Selalu jadi oposisi Dan menatakan diri Paling hebat sendiri Sehingga Sumatera Paling tertutup Tol itu saya ikut tuh Pak Groundbreaking-nya 2018 Tanggal 9 Februari Sampai sekarang Tol Padang Cicin Adalah tol terpendek Se-Indonesia Dan tol paling lama Pelaksanaannya Dalamnya Jalan Provinsi Rusak berat semuanya Gak ada satupun Yang mereka lakukan Dan mohon maaf ya Kalau membacara Bicara agak sensitif Nanti orang Menangkatakan saya Oh kemarah Dan semuanya Sesungguhnya Saya bukan marah Saya hanya merimpih Melihat cara Orang-orang ini Menyimpin Sumatera Barat Dan saya tahu Kita semuanya sadar Maju mundurnya Sebuah daerah itu Tergantung kepada Kepala daerahnya Sahabat Kalau kepala daerahnya Punya kapasitas Kalau kepala daerahnya Punya integritas Yakin daerah itu Akan maju semua Karena APBD itu Sudah ada aturannya BAU itu Sudah ada Rumusnya semua Sama untuk semua Yang membedakan Hanya PAD Dan daerah Bagi hasil Dan DAK DAK ini tergantung Kepiawa yang kita Jangan salahkan Pemerintah Pusat Kalau Sumatera Barat ini Hancur Karena memang Kepimpin kita Yang tidak layak Tidak bisa Kepimpin layak kita Itu yang saya miripkan Makanya saya katakan Kalau memang Tidak ada yang berani Ya biarlah Saya yang maju Dan saya siap Saya akan berjuang Kalah menangnya Saya hanya ingin Rakyat Sumatera Barat tahu Saya hanya ingin Allah mencatat Bahwa saya pernah Punya keinginan Yang luhur Untuk melakukan sesuatu Yang terbaik Untuk rakyat saya Sumatera Barat Dan saya hanya ingin Allah mencatat Bahwa niat saya ikhlas Ingin menghibahkan Risa hidup saya Demi kemajuan Masyarakat Sumatera Barat Yang rata-rata Orang berasaskan Beragama Islam Menganut prinsip Adat Bahasa di Sarap Bahasa di Kitabullah Dan saya ingin Sumatera Barat ini Memang Harus berubah Dan saya ingin Memang Generasi muda itu Tidak susah Seperti pada saat ini Sekarang milenial kita Itu adalah 58% Tamat kuliah Mereka gak tahu Bahwa kerja dimana Selesai pendidikan Mereka jadi pengangguran Bahkan Jadi THL Kata-kata Jatuh setengah aja Mendingan senangis Minta jadi pekerjaan Itu yang saya miriskan Lampang pekerjaan Gak ada sama sekali Investor susah Gak mau maju Ke Sumatera Barat ini Semua dipersulit Anggaran yang ada Hanya untuk Likaran mereka saja Dengan prinsip Dari mereka Oleh mereka Untuk mereka saja Kalau masuk dalam grup mereka Dapat pasitan Kalau di luar grup mereka Gak akan dapat apa-apa Emangnya ini grup mereka Yang punya Sumatera Barat ini Gak begitu bro Kalau kita memang mengerti Soal agama Coba hayatin Betul-betul Saya minta ya Siapapun Jangan jual-jual Ayat Jangan jual-jual Agama Untuk kepentingan diri Dan golongan kita Saya politisi Dari Allah Saya politisi Tapi insya Allah Saya adalah Politisi yang beragama Bukan politisi Orang yang mempolitisi Agama Untuk kepentingan diri Dan golongan saya Itulah beda saya Dengan orang itu Saya serahkan pada masyarakat Menilai saya kayak apa Insya Allah Saya Apa adanya Kalau orang mengatakan Saya pemarah Terserah Marahnya buat apa dulu nih Iya Dan saya ikhlas Kan ada sebab akibat ya Saya akan melakukan Terbaik untuk Rakyat saya Sumatera Barat ini Dan saya mengimbau Kepada masyarakat Mari bersama-sama Kita Melakukan perubahan Pian yang lebih baik Dimi masa depan Anak-anak dan penangkat kita Di masa yang akan datang Saya gak bisa ngebayangkan Kalau masih orang-orang ini Yang memimpin Saya gak tahu Apa yang terjadi Nah ada sedikit yang unik Pembelaan dari Calon sebelah Abis melihat pandangan Bapak aja Beliau mengatakan Kenapa Beliau berkolaborasi Dengan Partai Gerindra Itu karena Mereka berpikir Selama 3 periode ini Mereka Mengamini nih Menggagal Mengambil pembangunan Itu kan mereka Amini dengan mengambil Wakil yang orang pusat Jadi mereka punya Cara berpikir Bahasanya Kalau kita mau Memajukan Sumatera Barat Nanti kita harus ganteng Orang pusat Ya Lagi yang berpikirnya Ingat Ingat Tidak semua Pemimpin provinsi itu Adalah loyalisnya Pak Jokowi Oke Banyak juga Partai lain yang berkuasa Coba lihat Yang namanya Nusa Tenggara Barat Goblin juga PKS Maju Pak ya Berkembang Pak ya Oh ini yang ngomong Oke 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 Siapapun yang jadi presiden Itu adalah Negarawan Siapapun yang jadi pemimpin Mereka adalah Patriot sejati Seorang pemimpin Tidak akan ada Lidikotomi Oh ini orang saya Tidak ada Saya 15 tahun Ada di pusat sana Saya merasakan Siapa yang dapat Kue ini Adalah orang-orang Yang bisa melakukan sesuatu Orang yang bisa melobi Orang yang bisa daul Orang yang fluent Untuk berbicara dari orang lain Jangan salahkan Pemerintah Pusat Kalau memang Pemimpin kita itu Yang pelangga pelongo Saya akan mengalahkan Mengandung dengan Kami ini Pan Dengarkan katanya Pak Prabowo Pan adalah Sahabat paling sejati Tiga periode Mendukung Pak Prabowo Pan pertama Pertama paling setia Dan saya sudah berdua kali Ngomong Pak Prabowo Saya katakan Siap berendal Mohon petunjuk Maju terus Saya dukung Anda Dan kami disini adalah Koalisi Kim semua PAN Golkar Kami Kim Ya kan Coba lihat nanti Koalisi Indonesia maju Kami partai pendukung Pemerintah Yang paling setia Pendukung Pak Prabowo Gak bisa Mas Bro Berendal Sahabat saya Kita sama-sama berjuang Di dalam undang-undang konstitusi Saya pertanyakan Yang menentukan Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah Anda sendiri yang jawab Jadi buat apa Wakil Kepala Daerah ini Maju-maju Sebuah Daerah itu Tergantung kepada Kepala Daerah Yang bukan kepada Wakilnya Lobby Yang penting itu Daya lobby kita Ngesenya network kita Pegaulang kita Saya ini Toko inti Di Partai Amanat Nasional Kawan Dan saya bisa berbicara Dengan siapa saja Dan saya bisa gauh Dengan siapa saja Besok ini Yang kita bangun Itu yang kita harapkan Ini Bukan hanya semata-mata Dari APBD Atau PBN kawan Kita bagaimana Meng-create Mendatangkan investor Untuk datang Ke Sumatera Barat ini Karena sebuah daerah itu Tidak akan mungkin Membangun itu Hanya berdasarkan APBN dan APBD Gak sanggup Berdasarkan Terbatas Coba lihat Maju daerah itu Berdasarkan adanya Investor yang datang Ketempat kita Investor datang Ketempat kita Yang namanya pengusaha Dia pasti melihat Opportunity Apa yang ada Prosedurnya susah Apa tidak Di dalam investasi Mereka aman Apa tidak Menguntungkan Apa tidak Aturannya jelas Apa tidak Jaminan usahanya Ada apa tidak Jadi walaupun Dibangun oleh pemerintah Tapi investor gak ada Gak akan ada gunanya juga Dan satu yang saya pesan Kepada rakyat kita Janganlah kita Mau dibodoh-bodohi lagi Dengan jual-jual Ayat Sahabatku Memang akhirat itu Adalah tujuan kita Tapi dunia ini adalah jembatan Untuk menuju akhirat Ya Ini bukan pemarah Tapi tegas Kita terasa Ke masyarakat kan gak pernah marah Pak Saya gak pernah marah Masyarakat Gak pernah ya Pak Paling pejabat Kalau pejabat Dan itu pun yang saya marahin Kalau memang mereka itu Sudah sangat keterlaluan Dalam rangka Mengintimidasi Dalam rangka Untuk berbuat yang tidak baik Pada rakyat saya Siapapun akan saya marahin Dan saya selalu mengatakan Saya adalah Pembela rakyat Mesti dicampakan itu semua Selalu saya katakan Jangan coba-coba Mengintimidasi Mengenai rakyat saya Saya akan ada Untuk rakyat saya Yang dijual limit Oleh siapapun Termasuk gubernur sendiri Pak Terakhir ini Pak Jalan Bapak kan Sudah selangkah lagi Untuk jadi gubernur Sumatera Barat Kan gitu Pak Melawan petahana Yang dianggap kuat Dan ditakuti semua orang Bapak berani lawannya Nah Seandainya nih Pak Seandainya Cita-cita itu tercapai Iya kan Bapak sudah berbicara Apa yang akan Bapak lakukan Untuk Sumatera Barat Nah Ada anggapan Kalau Bapak jadi gubernur Ibu Emiko jadi bupati Atari jadi anggota DPR RI Ibu Lasuti Anggota DPR Desumbar Nah Kalau seandainya ada anggapan Itu bagian dari Dinasi politik Pak IP Di Sumatera Barat Kira-kira bagaimana Pak Menanggapi Begini sahabatku Dinasi politik itu Adalah Orang yang diberikan jabatan itu Berupa given Dan ini mereka merebut Suara hati rakyat Bukan tegan Pak ya Bukan saya berikan jabatan itu Pada mereka Apakah PKS tidak juga Melakukan itu Ingat Pak Mayildi sebagai gubernur Istrinya juga maju Sebagai anggota DPR RI Kalah Anaknya juga maju Sebagai calon anggota DPRD Provinsi Kalah lagi Kalah itu bang Kalau kita lihat Yang seperti itu Yang menentukan Apakah Pak Mayildi Atau IPRD Yang menentukan siapa Masyarakat Rakyat yang memilih Kawanku Disitulah kita melihat Ketokohannya Kalau Pak Mayildi ini Memang tokoh Disegani oleh Sumatera Barat Pasti istrinya dipilih Oleh orang lain Kalau Pak Mayildi ini Memang hebat Anaknya pasti dipilih oleh Masyarakat Saya memuktikan Bagaimana anak saya Dipilih oleh Karena orang memang saya Disukai oleh rakyat Adik saya Memang tahu apa-apa Begitu melihat Oh ini adiknya IPRD Wah ini bagusnya layak Dan adik saya memang pantas Dipilih oleh rakyat Bukan dinasti itu Katanya diberikan Ini bukan diberikan Rakyat yang memilih Kalau kerajaan baru Kadang-kadang orang karena ngiri saja Semua orang maju Irwan Pak Edno Istrinya juga maju Anaknya juga maju Cuma istri doa yang lulus Anaknya gak lulus Yang ininya Saya Saya maju sekarang Berpasangan dengan situ Tengah-tengah rakyat Kalau orangnya bagus Dia pilih Kalau gak ada masalah Iya Kita hanya menawarkan Kita hanya menawarkan Berarti nanti Habis harus baik-baik Sama abang Karena kalau Pak Epi jadi Berarti orang solok Jangan berkesan Pak terakhir lagi nih Pak Kita ada Agak main tebakan sedikit nih Pak Misalnya ketika Habis Misalnya saya dibilang Jurnalis Integritas gitu Nanti saya sebutkan kepada Bapak Satu kata Satu kata Bapak harus jawab Tanpa mikir Iya Pak ya Orang yang paling Bapak sayangi Istri saya Yang paling berpengaruh Dalam karir politik Bapak Yang apa? Yang paling berpengaruh Dalam karir politik Bapak Keluarga saya Yang paling berpengaruh Dalam bisnis Dalam bisnis? Mikra saya Solok Solok kampung halaman saya Sumatera Barat Adalah daerah yang ingin Saya bangun Terima kasih Terima kasih Kepada aku ini Dan mudah-mudahan Pemeriksa bisa melihat Bagaimana secara IPRT Asda ini Mudah-mudahan Labeling yang dilabelkan Kepada saya Pemarah dan sebagainya Itu bisa Melunturkan Dan bisa Merubah mindset Rakyat Kepada saya secara pribadi Tetapi apapun itu Saya serahkan pada Allah Saya tetap melangkah Dengan niat yang ikhlas Menghibahkan Sisa hidup saya Bismillah 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 Dan saya yakin Masyarakat ingin perubahan Dan saya yakin Allah mau melihat Allah mau mendengar Dan Allah mau mengetahui Allah lah yang mengatur Kehidupan kita semuanya In nama ambruhu iza aroda Say'an Ayyaku lalukun Bayakun Apapun dalam hidup Yang kita dicetat Dulu Riki Alvis Mau menjadi apa ini Dicetat oleh Allah semuanya Gak ada itu Oh yang namanya Dinasti Kalau dinasti itu Jabatan saya Sebagai bupati Saya angkat Anak saya sebagai sekda Saya angkat istri saya Kepala dinas Itu namanya dinasti Tapi kalau dipilih oleh rakyat Ya berbeda dong Sahabatku Mikir dikit dong Mikir dikit dong Jangan karena anda Gak bisa dipilih oleh rakyat Anda tuduh Dan juga orang mengatakan Saya ini preman Eh bro Saya juga orang Ngerti agama loh Bahkan ada juga Orang baca bismillah aja Gak lurus Ngaji aja gak bisa Tampil dia parah Kancing dibuka Kayak preman Jangan begitu Diminang ini berbeda loh Dengan banyak lagi Hati-hati loh Ya Tapi apapun itu Anda semuanya gak ada masalah Keputusan Ada di tengah rakyat Siap Rakyat lah yang berdaulat Mudah-mudahan semuanya baik-baik Selamat berjuang Pak Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih semuanya Siap Terima kasih Pak Maju bersama rakyat Oke Terima kasih Itu pencari Sama Pak Terima kasih banyak Sekali lagi Pak Udah beratang Di tempat kita Mungkin akan ada pertemuan Kita agak terngang-ngap Jadi agak kurang Kita bertanya jadinya Nanti sesi kedua Ketiga mungkin Terima kasih banyak Dan nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share Buat teman-teman Biar kita lebih mengenal Dan lebih tahu Dan lebih dekat Kepada Pak Sebetulnya nanti Kedepannya Saya ingin memahabarkan Apa visi saya Untuk membagi Batang Jawa Terima kasih Terima kasih